Intro Saudara Camat Randu Dongkal, Dr. Andes Ahmadi mewakili Bupati Pemalang yang kebetulan perhalangan hadir guna meresmikan sebuah bangunan musola yang cukup megah di Desa Kejenai, Kecamatan Randu Dongkal pada Senin 8 Agustus 2022 Bangunan musola yang direnovasi tersebut merupakan bangunan musola yang didirikan sejak tahun 1960 dan sudah turun-temurun berganti imam dari generasi ke generasi Biaya renovasi sendiri menelan anggaran yang cukup fantastis untuk sebuah musola, yaitu sebesar Rp 1.200.000.000 Biaya sebesar itu dikumpulkan dari hasil sumbangan warga sekitar di lingkungan musola yang berjumlah sekitar 220 KK Acara peresmian musola yang dikelar di Desa Kejenai ini dihadiri juga oleh jajaran musbika Kecamatan Randu Dongkal Kepala Desa Kejenai dan juga seluruh perangkat Desa Kejenai Usai acara peresmian, warga juga menggelar pengajian umum dengan mendatangkan dai kondang dari luar daerah Kemudian pada malamnya menampilkan juga hiburan musik hosidah modern yang didatangkan langsung dari kota Semarang Terima kasih sekali saya ucapkan kepada masyarakat Desa Kejenai Khususnya komplek musola Betul Kareng Apa yang telah diinfakkan kepada saya sebagai peranidia Mengurut pembawaan masjid Mohon maaf atau bila mana mudah-mudahan Amat perbuatannya ditirma oleh Allah SWT sebagai amat biaya Kalau saya ini menurutkan biaya sekitar Rp 1.200.000.000 Dan ini swadayah muni dari masyarakat Desa Kejenai Pesan yang ingin saya sampaikan Saya juga merasa bangga ya Mereka senang atas ketimpinan persepuk kita Artinya dengan kekuatan kaum bisa merenovasi total Musola dan Alhamdulillah Jamaahnya juga luar biasa untuk jamaah Selapkrobatifnya Sehingga betul-betul ini perlu dipertahankan Dan memang betul bahwa pembangunan menelan biaya 1,2M itu betul-betul swadayah muni Tanpa ada bantuan dari mohon maaf Dari pemerintah Untuk jumlah kaum itu Meniputi Rp 16 Rp 17 Rp 18 Rp 19 Rp 21 Kurang lebih itu ada 220 kakak Atau 220 rumah 220 rumah Iya Alhamdulillah kami mewakili Dan ini menjadi salah satu musuh yang terbaik Bagi Bagaimana Bagaimana Nanti untuk Menurus Nanti untuk bisa memanfaatkan ini Masyarakat memanfaatkan ini sebagai sarana Ibadah Ataupun untuk kegiatan sosial lainnya Terkait ketidakhadirannya Pak Bupati Pak Pak Bupati Mohon izin Beliau ada kegiatan Yaitu untuk Membuka Mimpin upacara kemah Pramuka Kemah Penggalang Dan juga beliau memantau Seluruh kegiatan kemah Yang ada di Kabupaten Malang ini Sedihannya beliau akan hadir Karena semalam aja masih terpera Di kabaran dan acara beliau Tapi karena mungkin waktunya sudah beda Dan memungkinkan Sehingga beliau Mengingat kami Dalam Wadili beliau Nah Insyaallah Dalam lain kesempatan Dari Desa Kejene Kecamatan Randu Dongkal Sahit Tim TV Pemalang Mengabarkan Dari Desa Kejene